Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisin deso Gimana kabar sobat semua? Baik baik saja ya Oke kali ini kita akan bahas HP Samsung lagi Samsung lagi Ya jadi di depan kita ini ada Samsung A01 ya Nah ini saya terima itu dalam keadaan mati Namun dia kedip-kedip ya Oke kita akan cek dengan smart USB dan perhatiin di konsumsi arusnya Ya saya melihat ini konsumsi arusnya Kategori sedang-sedang saja Ya artinya ada respon lah di mesinnya Jadi untuk menentukan apakah mesin normal apa enggak itu minimal 0,9 ya Itu jika baterai kondisi standby Atau terisi Beda lagi kalau baterainya sudah drop ya Nah ini kita enggak tahu tadi kira-kira apanya Yang jelas dia kedip Saya mencurigai ya jelas layarnya ya Kemungkinan besar Namun tidak mutlak selalu layar ya Kalau kedip Bisa jadi konslet IC display juga bisa Namun yang jelas Sebelum kita memfonis di bagian mesin Kita pastiin dulu dengan LCD yang lain Nah ini kita akan bongkar dulu ya Untuk ke bagian mesin Ya saya merasakan untuk di Samsung A01 ini Terasa kecil ya Dalam genggaman itu Ya mungkin displaynya sekitar apa ya 6 ya Oke ini saya langsung copot Untuk di LCD nya Karena saya ada Apa ya istilahnya Perasaan Bahwasannya LCD ini yang bermasalah Ada perasaan Oke ini kita lepaskan Dan Ya ini dia Lalu kita bersihkan Solasi bekasnya Dan kita akan langsung Coba cek dengan LCD yang baru Nah tentunya jika dia masih kedip Berarti permasalahan di IC display Oke Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Berarti masih Untung ya Ya ini paling seneng ya Kalau dapat serbisan model seperti ini Ya mudah-mudahan teman-mudahan teman-teman semuanya yang selalu Bersemangat ya Untuk Belajar Lalu sudah buka Konter dan Ya sudah menerima servisan Mudah-mudahan saya doakan Selalu mendapat servisan yang seperti ini Amin Oke Ini kita cek semuanya Dan Amazing Tentunya Nota di depan mata Nah ini tinggal kita pasang Dengan penuh hati-hati ya Karena jangan sepelein Untuk di LCD Saking gembiranya Krek Ujung-ujungnya Nombok Bahkan Ya Aturan cuan jadi gak cuan ya Oke Bersihkan pinggir-pinggirnya Lalu tambahin lem Dan saya gunakan lem T7000 bisa B7000 juga bisa Saya menggunakan Warna hitam ya Lalu untuk LCD-nya Menggunakan Live Feature Nah buat teman-teman Saya sertakan ya Yang ingin Cek Berapa sih harganya Karena untuk di Live Feature ini Lumayan oke ya Tentunya kita juga Mempertimbangkan ya Dampak setelah kita pasang Kalau LF Insyaallah aman Yang penasaran Cek link Di Distripsi ya Saya sudah sertakan Beserta Link Ataupun Alat yang saya gunakan Oke Ini setelah itu Lalu dikaretin Dan dibiarkan Satu jam Setelah satu jam Kita tinggal Lepaskan karetnya Lalu kita akan Rakit kembali ya Ya jadi Untuk di Samsung A01 ini Ya LCD-nya masih yang Ya masih yang Apa ya Yang biasa ya Bukan yang Seperti Atasan Dari Samsung-Samsung Yang lain Kayak Yang di OLED AMOLED Jadi Ya masih terjangkau Dan murah meriah Tentunya biasa Pengguna untuk Samsung A01 ini Kan pemula Ya Yang baru Pakai Android Namun ya Kalau di Daerah saya Yang penting Android Aja Biarpun RAM-nya Dua itu Masih Banyak penggunanya Ini untuk A01 ini RAM berapa Nah ini teman-teman Yang paham Tulis di kolom Komentar Oke Sudah selesai Ya Ya untuk fungsi Aman ya Nah ini Saya nyari PIN-nya Tidak saya Dapati ya Ini bukan Kayaknya Nah ini kan Tidak mau Berarti bukan Ini Ya Tidak masalah Intinya Fungsi Untuk Detox screen Lalu Untuk Di displaynya Itu Seperti yang Diharapkan ya Dan Tentunya Ini Menjadi Semangat Sendiri ya Di saat Kita itu Buka Counter Pagi-pagi Sudah dapat Servisan Seperti ini Dan Alhamdulillah Banget Ini Sudah Kelar Dan Saatnya Ritual Pengelaten Are you Ready Emoh Ya Orang mau Dikasih Cuan kok Emoh Kalau Kalau Saya Si Yes Iya Namanya Pejuang keluarga Ya Cuan Is Sama Dengan Yes Oke itu Saja Semoga bisa Dijadikan Manfaat Terima kasih Bye Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh